Remaja asal Kabupaten Kaur berstatus pelajar di kota Bengkulu ini ditangkap tim opsional POSEC Ratu Agung Minggu Dinihari. RO diamankan karena mencuri handphone milik Arman Effendi, warga jalan seruni Kelurantana Patah beberapa waktu lalu. Kapolsek Ratu Agung Ibtu Edi Hermanto Purba menyatakan dalam modusnya itu pelaku datang ke toko korban bersama rekannya AP untuk membeli beras. Kemudian RO melihat handphone korban tergeletak di lantai. Kesempatan itu dimanfaatkan RO dan AP mengambil handphone tersebut. Korban tidak menyadari karena sibuk mengambil uang kembalian belanja pelaku. Tim opsional dipimpin Ibtu Nova Reko mengamankan RO di kosannya jalan seruni Keluran Nusa Indah, kota Bengkulu. Sementara temannya AP masih buron. Pengakuan RO pas jadi tangkap handphone curian itu tidak dijual melainkan dipakai sendiri. Pencurian satu buah handphone ya, dua handphone dimana mereka modusnya mereka pura-pura beli di sebuah warung. Dia bersama temannya, temannya ini sampai saat ini masih kita cari, belum kita ketemukan. Namun digitasnya sudah jelas, akan kita lakukan buka juga. Mereka pura-pura beli beras, awalnya itu beli, ketika korban ini lengah, HP diambil. HP diambil, terus mereka kabur, HP ini masih dikuasainya.